Pemirsa video Ridwan Kamil yang memantau langsung pencarian putra sulungnya yang hilang di sungai Ar Bern Swiss viral di media sosial. Sementara memasuki hari kelima, pencarian Emeril Khan Mumtaz belum membuahkan hasil. Hari kelima pencarian Emeril Khan Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang hilang di sungai Ar Bern Swiss masih belum membuahkan hasil. Pencarian dilakukan di permukaan maupun dengan menyelam dalam sungai dengan menggunakan peralatan canggih. Pencarian dilakukan sepanjang 8 km. Ridwan Kamil dan istrinya yang mendampingi langsung proses pencarian dikunjungi Wali Kota Bern Alec Van Grevenreed yang menyampaikan simpatinya atas musibah yang dialami. Wali Kota Bern juga berjanji akan mengoptimalkan pencarian. Melalui unggahan di media sosial, Ridwan Kamil meminta doa kepada masyarakat agar putra sulungnya segera ditemukan. Dalam unggahan sebuah akun di media sosial, nampak Ridwan Kamil menunggu di pinggir sungai memantau pencarian putranya. Sementara regu pencari yang berada di atas perahu melakukan proses pencarian menggunakan alat. Sementara wakil gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menggelar doa bersama agar Eril segera ditemukan. Dalam acara halal biah halal di Majelis Taklim atau Bahcilodong Depok, wakil meminta warga ikut mendoakan pencarian Eril. Sementara Pemprov Bandung sudah meminta izin ke Mendagri agar Ridwan Kamil mendapatkan cuti untuk memantau pencarian putra sulungnya itu. Mendagri mengizinkan cuti sampai tanggal 4 Juni dan memungkinkan untuk diperpanjang. Dan kita langsung bergabung dengan Erwin Muruzaman, kakak dari gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat malam Pak Erwin. Selamat malam Mbak Anika. Baik Pak Erwin, sebelumnya kami selalu mendoakan yang terbaik agar keponakan Anda segera ditemukan. Pak Erwin. Terima kasih. Baik Pak Erwin, sejauh ini apa informasi terbaru dari Swiss terkait pencarian keponakan Anda? Ya, sampai dengan kemarin memang pencarian masih dilakukan. Kemarin juga memang wali kota dari Bern berkesempatan untuk mendatangi langsung ke lokasi untuk menyampaikan simpasi langsung kepada Kang Emil, juga kepada Pak Dubes kita yang ada di sana. Dan memang dalam kesempatan tersebut, Alhamdulillah berkesempatan juga bertemu dengan warga lokal, Pak Hendrik, yang pada saat kejadian berada di lokasi dan membantu adik dari Eril untuk naik ke atas sungai. Nah, dalam kesempatan ini juga saya perlu sedikit meluruskan, ada sedikit persepsi bahwa Eril hanya karena menyelamatkan adiknya, sehingga saya perlu luruskan agar tidak menimbulkan dampak psikologis bagi adiknya. Karena yang terjadi sesungguhnya adalah Eril memastikan keselamatan dari keluarga, termasuk mengatur formasi berenang pada saat itu. Nah, kami juga mendapatkan update juga bahwa Kang Emil juga memang memantau terus dan pada beberapa kesempatan juga memang turun langsung dalam pencarian di Swiss. Baik. Pak Erwin, sejauh ini ada beberapa informasi bahwa pencarian Eril selain di sekitar sungai, juga ada beberapa pengumuman yang dibuat oleh pemerintah kota Bern untuk pengumuman orang hilang. Siapa tahu sebenarnya Eril sudah diselamatkan oleh warga lokal. Sejauh ini perkembangan dari pencarian darat ini seperti apa? Kalau untuk perkembangan pencarian untuk machine person seperti itu, saya belum mendapatkan update terakhir. Tetapi memang kalau memang ada secara prosedur, itu pasti akan disampaikan pada otoritas tempat. Dan sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan ada informasi terkait upaya di sisi daerah tersebut. Baik. Terima kasih Pak Erwin Muruzaman telah bergabung bersama kami di Anyusum. Sekali lagi kami doakan yang terbaik untuk segera ditemukannya keponakan Anda. Selamat malam Pak Erwin. Selamat malam. Terima kasih.